Menjemput terseki dengan dua amalan wirid asmal husna Dalam hidup ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sikir Sebagai salah satu jalan pintas atau jalan termudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Realisasi sikir itu tidak terbatas oleh ruan dan waktu Setiap saat kita bisa melakukannya Bukan hanya setelah sholat fardu Bahkan saat menunggu maupun di salah-salah aktivitas kerja kita bisa bersikir Esensi sikir itu merupakan untuk mengingat Allah setiap saat Bukan hanya kumat kamit membaca serangkaian kata-kata dalam bahasa Arab Tapi hendaknya harus mengerti arti atau maknanya Sikir yang terbaik adalah yang mengagumkan Allah seperti asmal husna Kita mengenal ada 99 nama yang dimiliki Allah yang intinya mengagumkan Dan membesarkan namanya Di antara sekian banyaknya asmal husna diantaranya adalah ya fatah dan ya rusak Sangat banyak kelebihan dari mengemalkan kedua sikir ini Sebagaimana dikutarakan oleh para mesyaikh dan al-makhirat Sikir al-fatah Sikir al-fatah bermakna pembuka Jika ada yang makan secara rutin bisa membuka rezeki Membuka jodoh Membuka jalan usaha Membuka pikiran yang tertutup Membuka langit Membuka ampunan Apa saja yang terasa tertutup dan kita ingin membukanya dengan isin Allah Maka sikir mengulang ulan nama Allah ya fatah bisa dilakukan Sikir al-rosak Jenis sikir ya rusak bermakna maha pembuka rezeki Kita semua tahu bahwa Allah lah yang memberi rezeki Jika diamalkan secara rutin maka rezeki insya Allah akan terus mengalir Dan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka Dibebaskan dari masalah keuangan dan sebagainya Cara mengamalkan ya fatah ya rusak Pertama mengenai banyak yang menyarankan agar membacanya sebanyak 111 kali setiap hari 99 kali 66 kali Ataupun 33 kali Bahkan kalau mampu bisa sampai 1000 kali atau 3000 kali Semakin banyak semakin baik Kedua hendaknya diamalkan dimana saja dan kapan saja Tidak mesti harus selesai solat fardu saja Ketiga kalau bisa membaca ya fatah ya rusak setiap selesai solat fardu 11 kali Disamping membaca tasbih, tahmid, dan takbir Juga membacanya setelah selesai solat sunnah duha dan solat sunnah tahajud Keempat, kalau bisa setiap selesai dua rakaat solat sunnah tersebut Sebelum melanjutkannya ke dua rakaat selanjutnya Hendaknya membaca ya fatah ya rusak sebanyak 11 kali Terima kasih telah menonton!